Saudari kenal Della dari mana? Della itu temen kuliah saya, Pak. Dan dulu anaknya baik-baik aja kok, Pak. Tenteng-anteng aja gitu. Aduh, Pak. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Ini kan cuma karena anak saya bilang lumayan buat tambah-tambah uang belanja, Pak. Della itu kelihatannya anaknya baik. Jadi kamu nggak tahu kalau Della itu sebenarnya penipu? Ya mana saya tahu, Pak. Orang IG-nya meyakinkan banget. Apa Tante Amira yakin? Maksudnya, sebulan tuh waktu yang lumayan lama loh, Tante. Ya gimana lagi ya? Janda kayak Tante. Nggak ada yang bisa dimintain bantuan. Tante, Tante emang mau pergi kemana ya tadi? Heidinberg. Anak Tante kan disudah. Tante sana sekalian jalan-jalan ke Eropa. Nah, gimana? Kamu bisa kan jagain rumah Tante sebulan? Sebenarnya, ada pembantu sih di sini. Tapi, Tante nggak percaya sama pembantu Tante. Ya, kamu bisa kan jagain rumah Tante? Ah, kalau saya sih nggak keberatan Tante. Tante. Hai. Capek banget. Tadi abis selesai meeting, kayak hampir 3 jam gitu. Terus, aku tadi kan makan di botega kan. Waktu itu keluarga aku aku diundang untuk nonton Asian Games Selamat hari Senin semuanya Ayo jangan kebanyakan kerja Setiap hari lain lu DM-DM-in gue lah ya Gitu bilang kalo misalnya Alah lu ngaku aja deh kalo beli followers gue udah tau banget loh kayak gimana First of all Gue gak ngarep untuk jadi seterkenal sekarang Tapi kalo gak ada orang-orang kaya lo Mungkin gue gak akan jadi Ya segini ya Maksudnya masih cuma gara-gara lumayan sukses dan gue cantik Terus lo jadi Gitu amat sih ya maksudnya jealous boleh sih Tapi gak gitu banget gitu loh Mas Tadi Asian sih udah transfer loh 300 Kok ini baru naik 100 segini sih Ini sampe 500nya dia belum gimana sih Ini mas jangan boong-boongin saya loh Saya ngerti loh nih mas Ini tuh sebenernya aku dapet di Silent Auction gitu waktu tahun 2011 deh kalo gak salah Nah ini lukisannya itu dari bekas punyanya Pak Hagini gitu Nah aku tuh emang kaya family friend gitu lah sama keluarganya dia Sama ini mas saya gak mau loh kalo misalnya nanti pas udah dapet followersnya terus abis itu turun lama-lama Kan kalo kaya gitu gak keliatan organik mas Ini statis kan Saya tunggu sampe malem ini ya Saya masih ada loh bukti transfernya ?... Oke 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 Cepret Oke 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 Halo? Denger Rina? Rina ini Dela? Dela Kampus? Iya Waktu itu kan kita pernah satu matkul Terus sosiop, sama Pak Tito Ingat kan? Engga, gak ada apa-apa sih sebenernya Cuma tadi tuh gue lagi main-main Facebook aja, terus tiba-tiba Gue ngeliat status lo Terus gue jadi kesian sendiri Engga gini Rina, jadi Rumah gue tuh kan akhir-akhir ini lagi sering kosong Jadi kalo misalnya Lo dan temen-temen lo emang lagi Butuh tempat tarisan Ke rumah gue aja gue welcome sih Yah, ngapain gue bercanda Sampai nelfon lo segala Beneran ini Hmm 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 Ya udah gini aja Jadi kalo misalnya lo udah deket waktu Arisan Lo tinggal halo gue Terus abis itu biar gue prepare deh rumahnya Hmm Ih serius namanya juga bantuin temen Santai aja lah Rin Yaudah Yaudah kalo gitu see you this week ya Gue tunggu loh Oke Yaudah bye Bye Nggak tau sih ya gue suka banget sih Enak kok enak Bye weh Hmm Sorry ya Temen-temen Arisan gue agak Lo sendiri lah Oh Santai aja lagi Gue malah suka gitu yang rame-rame Abis Yah Supi gini Iya sih ya Rumah segede gini lo tinggal sendiri Tapi gue gak nyangka loh Lo jadi sukses kayak gini Del Oh Ini mah biasa ajalah Biasa gimana? Rumah segede gini Daerah satang pula Lagian ini gue juga bisa kayak gini Karena komisi kerjaan sih Dan ya Beberapa investasi bisnis lainnya lah Oh ya? Iya Investasi apa? Jadi ibu-ibu terima kasih udah hadir ke rumah saya Iya banyak loh ibu-ibu Saya nih kebetulan sama Rina ketemu pas Jaman kuliah Gitu Terus saya Ngeliat status Facebooknya Kok saya jadi terharu gitu Karena Terus terang aja saya Saya gak punya banyak temen Maklum lah ya bu Wanita karir jadi agak susah bagi waktunya Jadi Dulu itu ibu-ibu Rina ini pinter Yalah Come out Wah hebat Sakin pinternya Bisa sukses Bisa punya rumah sebagus ini Bener Iya mba Dela Suaminya kerja dimana Rumahnya bagus kayak gini Aduh Loh justru itu bu Dela ini masih single Udah Udah sukses ya Udah sukses ya Nah Rumah segede gini nih ibu-ibu Dia sendiri yang beli Bener Betul banget Nah Makanya nih kita kan sekalian lagi ketemu Saya bisa cerita-cerita sedikit Tadi kan saya ngeliat ibu-ibu Arisan Dan saya juga udah ngobrol sama Rina sebentar Nah saya jadi kepikiran nih Kalo misalnya gua ajakin Tawarin aja deh ibu-ibu Untuk ikutan investasi kayak saya Lumayan loh bu Mau dong Mba Dela 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 Ngelapan Sweet. Swit swit OWeng nomor 1 ya Alhamdulillah selesai juga akhirnya Và H Acceptas banget Woo Makasih banget Lo, Dela Gua jadi gak nyangka gini Ih gak papa lagi santai franchement online Kalo butuh bantuan, tinggal halo gua aja Yah Udah tinggal enak Eh, babay banget sih lo, orang udah temenan lama Yah, namanya temen ya tolong menolong aja lah Iya sih Eh, Rin Tadi kalo boleh gue saranin Apa tuh? Nanti kalo misalnya lo dateng lagi ke rumah gue nih Kalo bisa lo bawa pasukan lebih banyak Eh gitu? A'eh, soalnya semakin banyak orang yang lo bawa Nanti jadi buat lo juga untungnya Semayang komisi kan? Kalo komisi gue mau tuh Tidak Nanti lebih beda Iya Yaudah deh, hati-hati ya Aku juga balik dulu Daaah Thank you ya sis Bye Waalaikumsalam Jadi karena itu, kamu mau ikut investasinya saudari Dela? Bapak udah liat rumahnya kan? Itu di dalam rumahnya, barang serbak mahal semua, serbak mewah Saya gak tau apa-apa Saya gak tau apa-apa Sumpah Curiga Ya saya kan masih masih sih pak, saya gak ngerti apa-apa Sama sekali gak ada yang curiga Maksud saya Maksud saya, si Dela kan tidak menjelaskan secara detail Bagaimana bisnisnya bisa berjalan Atau mekanisme investasinya itu gimana Kamu main percaya-percaya begitu saja Pak Nih bapak liat instagramnya ya Barangnya tuh branded semua pak tuh Gimana saya gak percaya Masih lama gak? Sedentar lagi senator orang ketiga tuh mau main Kalo sampe kelewat, saya tuh gak tau gimana nasibnya Afifa pak Gampang kan? Jadi ibu-ibu langsung aja sebarin ke saudara temen siapa aja bebas ya Lewat instagram boleh, facebook boleh, WA juga gak apa-apa, telepon aja juga gak apa-apa Pokoknya ini investasi mah gampang, simple aja Apalagi kan aku ngerti ya ibu-ibu gimana orangnya Ini gampang dan balik modalnya juga cepet Jadi jangan sampe kelewatan ya bu Nih, saya bisa beli tas kayak gini Itu gara-gara investasi ini di Indonesia Rampunya, saya denger-gara cuma seharini ya Wah, seharini ya Iya, iya kan? Eh mbak, ini bener-bener bisa jamin nih mbak Bener dong bu, ibu liat aja ini sayang Bu, di selatan sekarang tanahnya udah berapa sih? Kalo saya gak investasi gak bakalan bu, nyampe kesini Oke deh, saya mingat nih mbak Bener ya, langsung aja ya Rekening boleh Cash juga boleh Udah punya rekening aku belum? Belum Cepet aja Cepet aja Cepet aja Ibu, kalo bisa sekarang di transfer, langsung transfer ya Iya 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 Semakin gede nominalnya, balik modalnya semakin cepet Wih, apa yang ini? Mbak, kacitu aja mbak Ayo enggak, ntar dulu Kita investasi lagi Baru ntar aku saya pinjemit Boleh Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Eh, dianya malah gak ada. Saya kaget banget loh ini, Pak. Serius? Saya baru datang dari luar negeri. Masih jet lag. Belum unpacking. Tiba-tiba ada segerumpulan orang datang. Aku-aku ditipu. Bu, ternyata itu tuh bukan rumah Dela. Rumah tantenya. Kita semua ditipu, Pak. Lima menit lagi sinetronnya mulai, Pak. Jadi saat itulah Ibu mencoba untuk menjebak saudari Dela? Menjebak? Kayaknya terlalu kriminal gitu ya, Pak. Saya cuma mau menunjukkan kebenaran saja. Nah, untungnya Bu Amira mau saya ajak rundingan, Pak. Buat nanggepin si Dela. Terus saya hubungin bapak, Pak, deh. Saya bilang sama Dela, saya mau titip rumah lagi selama seminggu. Ah, saya tahu pasti dia bakal bikin arisan ala-ala lagi. Akhirnya terjadi karma, Pak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari informasi yang saya dapatkan, ini bukan pertama kalinya saudari Dela melakukan penipuan terhadap banyak orang. menurut laporan saya, saudari diberhentikan dari tempat kerja sebelumnya karena kasus yang sama. Pak, kira-kira duitnya bakal balik ya. Soalnya teman-teman saya pada ikut investasi ini, gak gerai saya. Saya ini orang susah, Pak. Pakai emas juga emas palsu. Saya kapok deh, Pak. Gimana saya mau percaya sama orang lain? Kalau sama saudara sendiri aja, saya diginiin. Iya, Bu. Saya mengerti. Ngomong-ngomong, Pak Hamdi sudah punya pasangan. Jadi, Pak, saya udah boleh pulang, kan? Eh, sebentar, saudari Rina. Ada apa lagi, Pak? Saudari juga tersangka dalam kasus ini. Loh, kok bisa? Ya, tanpa keterlibatan saudari, korban tidak akan sebanyak ini. Maksud, Pak, apa? Lihat. Tanpa saudari Rina, informasi tentang penipuan yang dilakukan saudari Dela tidak akan tersebar secepat ini. Ya, tapi kan saya cuma nyebari info aja, Pak. Sama saja. Akan ada sanksinya. Ini berarti saudari Rina sudah menyebarkan hoaks. Dan lagi, informasi dari saudari Dela. Kalau saudari Rina sudah menyetujui, akan membawa banyak korban dengan iming-iming komisi. Tapi, tapi saya nggak pernah makan uang itu, Pak. Uang itu yang megang Dela semua. Komisinya pun nggak pernah turun, Pak. Saya tuh cuma bantu temen nyebari info aja kok, Pak. Bener. Lain kali, jangan percaya sama hal-hal begini ya. Cuma gara-gara ngeliat di Instagram foto-foto barang mewah. Hidupan yang glamor. Mereka belum tentu benar-benar orang kaya. Pak, saya udah boleh pulang belum, Pak? Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Pak, TV di depan bisa diganti sinetron kan ya, Pak? Saya nggak keburu, Pak, kalau pulang ke rumah. Remote-nya, Pak. Pak, TV di depan bisa diganti sinetron kan ya. selamat menikmati selamat menikmati